Nah orang tua saya itu sampai menjual hewan ternaknya mereka Menjual bibit babi Kemudian bapak atau uak sampai menjual anak sapi atau godel Agar bisa mengumpulkan uang untuk diberikan ke saya Yo yo yo, welcome back to my channel Sugianta TV Sejarah adalah kejadian dari masa lampau Tidak hanya berkaitan dengan manusia, tapi juga berkaitan dengan suatu benda Benda yang saya maksud disini erat kaitannya dengan dunia youtuber guys Tanpa benda ini, seorang youtuber tidak akan bisa membuat sebuah konten guys Benda yang saya maksud disini adalah Kamera Nah jadi disini saya akan menceritakan tentang histori tentang beberapa kamera yang saya miliki Nah dari beberapa kamera yang saya miliki itu Ada satu kamera yang memiliki nilai histori yang menurut saya sangat-sangat mengharukan guys Oke sebelum saya menceritakan lebih lanjut tentang histori dari kamera saya ini Silahkan subscribe dulu channel Sugianta TV Jangan lupa klik like, komen, dan share ke sosial media kalian Jika informasi yang saya sampaikan dalam video ini bermanfaat buat kalian Ini adalah beberapa kamera yang saya miliki Ini terdapat 4 kamera Namun kamera dari beberapa kamera ini Kamera pertama yang saya miliki adalah kamera ini Kamera pocket buatan Fujifilm Nah jadi selain untuk memoto juga bisa dipergunakan untuk merekam video guys Nah ini bentuknya seperti ini Kalian bisa lihat Ini Ini saya beli pada tahun 2009 Saat saya masih duduk di bangku kuliah guys Kenapa saya membeli kamera ini? Karena saat saya masih duduk di bangku kuliah itu Ada salah satu mata kuliah Yang mata kuliah itu fotografer Ya, fotografi Nah jadi itu dosen mewajibkan seluruh mahasiswanya itu memiliki kamera Yang nantinya dipergunakan untuk memotret objek atau foto yang diperintahkan oleh dosen Nah ini dia Ini saya beli mempergunakan uang pemberian dari orang tua guys Nah orang tua saya itu sampai menjual hewan ternaknya mereka Meme atau ibu dalam bahasa Indonesia itu Ibu saya atau meme saya Itu sampai menjual bibit babi Kemudian bapak atau uak saya biasa memanggilnya di kampung Kampung saya di Nusa Penida guys di Banjarbuyuk Jika kalian pernah kesana, disanalah kampung saya Nah jadi uak saya atau bapak saya sampai menjual anak sapi atau godel Agar bisa mengumpulkan uang untuk diberikan ke saya Nah setelah uang terkumpul dari hasil menjual hewan ternak itu Kemudian uang diberikan ke saya Terus saya kemudian membeli kamera ini Kenapa saya memilih kamera ini Karena saat itu budget yang diberikan oleh orang tua Itu tidak cukup untuk membeli kamera di atas ini guys Jadi saat itu saya melihat beberapa kamera yang terpajang di etalase toko Saya melihat harga dari kamera ini sesuai dengan budget yang saya miliki saat itu Harganya itu sekitar 1,5 Nah orang tua saya memberikan saya uang sekitar 1,6 guys Jadi sisa lagi 100 ribu Itu ongkos buat saya untuk membeli bensin saat itu Nah itulah kenapa kamera ini sangat memiliki nilai histori yang begitu mengharukan buat saya Karena ini uangnya itu diberikan oleh orang tua dari hasil menjual hewan ternak Bisa kalian bayangin gak guys Kamera ini sudah merekam beberapa video saya di Youtube Seperti misalnya video Clip cover Popis Dog Anthem Kemudian video clip dari SID Saya meng-cover lagunya Goodbye Whiskey dari SID Kemudian video clip muka tebal saya cover dari video clipnya muka tebal SID Inilah yang saya pergunakan untuk merekam Oke Next Kemudian lanjut Ini Sony DCR-S821 Ini seperti ini tampilannya Ini sudah lecet guys Sudah hancur nih guys Ini cukup lama saya pergunakan nih Nah ini saya beli setelah saya lulus kuliah dan setelah saya bekerja Dulu saya bekerja di sebuah perusahaan media TV berita nasional Itu saya sebagai jurnalis Ini saya sering pergunakan untuk meliput Ini saya pergunakan untuk meliput kejadian Bencana, banjir, longsor Kemudian meliput berita politik Semua Ini di segala medan guys Ini saya pergunakan Termasuk meliputan tentang humanisme Ini juga saya pergunakan Ini dulu saya beli sekitar tahun 2012 Harganya itu sekitar 2,8 Ini kualitasnya itu masih SD Standard Definition Jadi gambarnya itu tidak setebal Yang masih yang sudah HD High Definition Next Kemudian Saya membeli kamera Sony DC-X21 itu Kemudian lalu saya membeli kamera ini Ini Sony juga guys Seperti ini bentuknya Seperti ini ya Nah jadi handicap ini saya beli sekitar tahun 2013 Ini saya beli sekitar harga 3,8 Itu dulu saya beli Nah jadi ini juga saya pergunakan untuk meliput guys Mulai dari bencana, politik, sosial, budaya, semua Orang-orang penting juga pernah saya rekam menggunakan ini guys Saat saya jadi jurnalis dulu Nah ini Nah beberapa video yang direkam dalam channel youtube saya itu Seperti misalnya berita-berita Sentima berita Apa Kemiskinan Keluk miskin di bawah tebing hitam Itu sekarang sudah mencapai 1 juta viewers Terus ada berita budaya juga disana Human Human seperti yang saya bilang tadi itu Ini yang saya pergunakan untuk merekam Next Nah selanjutnya Setelah saya membeli kamera itu Saya kemudian membeli kamera ini Kamera DSR Itu 60D Canon 60D Seperti ini bentuknya Ini saya beli dulu sekitar tahun 2014 Seharga 7 jutaan Jadi saya beli dulu Ini juga saya pergunakan untuk meliput Tapi karena kualitas gambarnya sangat-sangat bagus Maka saya pergunakan untuk liputan-liputan tertentu saja guys Seperti misalnya pictures Liputan tentang kerajinan, budaya Inilah saya pergunakan Nah jika kalian melihat video di channel youtube saya itu berjudul Apa ya Air terjun tegenungan Terus Objek wisata menantang di musa penidak Inilah saya pergunakan untuk merekam Ini guys Ini saya beli mempergunakan uang saya sendiri Gaji dari saya bekerja sebagai seorang jurnalis Ini yang saya beli mempergunakan uang sendiri Ini guys Nah dari beberapa kamera yang saya miliki saat ini Ini tidak berfungsi Tidak bisa dipergunakan karena baterainya itu sudah drop Dan chargernya itu sudah hilang guys Entah kemana saat saya pindahkan dulu Itu sepertinya tertinggal di tempat sebelumnya Terus Ini masih bisa dipergunakan Terus Ini juga sama Ini tidak bisa dipergunakan Karena ini sempat jatuh Saat saya liputan kecelakaan Saya menuruni jurang Saat itulah kamera saya ini jatuh Terus Ini A10 Ini handphone atau ponsel A10 dari Samsung Ini juga saya pergunakan untuk merekam video saya di Youtube Jika kalian melihat video saya selama tahun 2019 sampai dengan saat ini Inilah yang saya pergunakan untuk merekam Nah mungkin dari kalian ada yang bertanya Kak, kenapa sih tidak mempergunakan beberapa kamera profesional yang saya tidak miliki? Nah itu karena saya tidak memiliki software editing video guys Dulu saya sempat memiliki software editing video di laptop Kebetulan karena laptop saya rusak Maka saya tidak bisa mengedit video di laptop lagi Nah doakan supaya saya bisa membeli laptop Agar bisa nanti mengedit dengan software editing yang profesional di laptop Nah jadi setelah ini saya yang mengedit video itu Menggunakan filmora Go Langsung di handphone S10 ini Terus apa lagi? Oke Peralatan lain yang menunjang Saya membuat video di Youtube itu adalah ini Jadi ini adalah mikrofon Mikrofon shotgun Nah jadi bentuknya seperti ini Ini juga saya pergunakan untuk mengambil suara agar jernih di video saya Nah jadi bentuknya seperti ini Ini ada embel-embel nama dari sebuah stasiun TV nasional guys Nah karena dulu saya beli di seorang teman yang kebetulan bekerja di stasiun ini Di stasiun TV ini Oke guys demikian cerita tentang histori dari beberapa kamera yang saya miliki Yang saya pergunakan selama ini untuk merekam video saya di Youtube Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semua Dan buat kalian yang sudah menonton video ini kita pas skip Saya ucapkan terima kasih di channel Dan jangan lupa kalian subscribe channel Segita TV Klik like, comment, dan juga share ya Kalian Jika Bermanfaat buat kalian Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton video selanjutnya